Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi masih bimbang antara PT perorangan dengan PT reguler karena masih UMKM Jadi di skop UMKM menyarankan bahwa PT perorangan saja Tapi setahu saya PT perorangan itu masih punya tanggung jawab pribadi Sementara kalau PT reguler itu tidak Nah selain itu juga saya mempertimbangkan pengaruhnya terhadap prosedur ekspor nantinya Lalu apakah PT perorangan menjadi PKP atau non-PKP Serta pengaruhnya seperti apa? Silahkan Mas Vilo Oke, untuk ekspor ya terutama ya Jadi gini PT perorangan itu fasilitas yang baru diberikan di Undang-Undang Cipta Kerja Goalsnya adalah membuat teman-teman lebih mudah Mirip kayak Singapura ya Pendirian bisa cepat dalam satu hari Karena mungkin aspek notarisnya dihilangkan Tapi memang bentuknya jadi nggak punya akta Jadi kadang kalau kita bicara tentang kepercayaan orang luar gitu Mereka nggak bisa lihat bylaw-nya atau ada RT-nya kita gitu ya Jadi kadang di luar masih rada ragu apakah PT perorangan itu valid atau nggak Di case export, gini PT perorangan tadi fasilitas ya Kalau secara efisiensi, yes PT perorangan paling efisien Terutama untuk teman-teman mikro dan kecil Kalau memang ada potensi untuk ekspor Memang saya sarankan tetap di PT persekutuan Atau PT yang dengan akta notaris Kenapa? Karena fase transisi dari PT perorangan ke PT persekutuan itu Sekarang masih belum smooth ya Kadang di Kemenkum HAM-nya masih sering trouble Jadi kalau orang bilang saya mau upgrade Nanti ada juga pertanyaan tadi Upgrade dari PT perorangan ke PT persekutuan Belum banyak notaris yang belum bisa Dan memang secara hukum HAM Biasanya masih banyak ini tuh Banyak permasalahan Karena notaris nggak akan bisa buat akta perubahan Kalau dia nggak pernah didirikan gitu Sedangkan ya kalau kita mau upgrade Ya berarti nanti kategorinya notaris akan ngebuat akta baru Jadi akta pendirian baru lagi Jadi ada dua tuh Seolah-olah ada PT perorangan Ada PT persekutuan yang baru Kalau pada akhirnya akan ekspor Sebaiknya langsung ke PT persekutuan Memang PT perorangan punya beberapa hal yang nggak meyakinkan di tadi ya Ketiadaan akta dan lain-lain Plus kalau PT perorangan sebenarnya sudah terpisah tanggung jawabnya Tapi ya karena tadi dia cuma boleh satu orang Maka ya tadi punya keterbatasan partner dan lain-lain Dia nggak ada komisaris Cuma direksi doang Jadi memang nggak terlalu common kalau di luar ya Di luar kan ada director, ada komisioner gitu Yaitu yang adanya di PT persekutuan Bukan di PT perorangan Nah tadi pertanyaan berikutnya juga ini ya Terkait izin apa aja dan lain-lain Nanti pasti harus punya angka pengenal import Dan juga hal-hal lain Dan paling penting adalah Koneksi di luarnya Jadi perizinan atas produk yang dibawa Pastikan juga produk itu juga di Indonesia udah dapat sertifikasi Jadi pas dibawa keluar udah nggak jadi trouble lagi tuh Kurang lebih seperti itu Untuk lebih jelasnya nanti boleh komunikasi ya Mungkin biar waktunya lebih leluasa Betul, nanti dibantu juga bahkan ya sama legalku nih Kalau misalnya mau langsung proses Langsung dibikinin Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya Dari Izmilia Prastika Apakah boleh usaha PT perorangan Memiliki brand di bidang sosial enterprise Dengan berbagai bidang usaha Misalnya nih ada idea things Ada jasa kreatif agency Digital agency, pendidikan online Dan membuka marketplace di Shopee, Tokopedia Seperti itu dengan produk dropship Silahkan Mas Vilo Oke, ya bisa banget ya Tadi ya ini sekaligus juga jawab Ada beberapa pertanyaan soal PT perorangan PT perorangan itu syaratnya Hanya KTP dan NPWP kita aja Costnya juga cenderung lebih murah Pengerjaannya bisa kurang dari satu hari Kalau kita bilang bahkan buat PT perorangan Lebih cepat dibanding nunggu pacar dandan Saking cepatnya Saratnya ya tadi ya Hanya KTP dan NPWP Terkait bidang usaha Teman-teman kan nanti Nanti kalau ngebuat PT perorangan Akan banyak bidang usaha Sesuai KBLI Masukin aja Masukin semaksimal mungkin Untuk bisa keluar Cuman memang nanti ada gini ya Nggak semua bidang usaha Yang ada di pembentukan PT perorangan Itu bisa dimasukkan ke NIB Itu dua yang beda tuh PT perorangan itu di AHU Tadi ada yang Mbak Ninik Udah sampaikan bagus tuh Ptp.ahu.go.id Itu di Kemenkumham Tapi kategorinya AHU Kalau NIB atau nomor induk berusaha Seperti KTPnya usaha Itu adanya di Kementerian Investasi Dulu namanya BKPM Atau Online Single Submission OSS Jadi dua yang kepisah Terkait bidang usaha Nanti kita harus pilih Kalau saat kita ngedirin PT perorangan Lebih banyak lebih bagus Karena potensi pivot kita tinggi Tapi kalau di NIB Kita harus pilih yang paling penting Maksudnya paling penting tuh apa Kalau kita misalnya laundry Yang untuk perorangan Ya kayaknya gak masuk ke dalam bidang usaha Gak ada masalah deh Karena kan perorangan gak pernah nanya perizinan Tapi misalnya kalau kita bicara catering Catering kan masuknya ke B2B ya Ke perusahaan Nanti dia minta dan lain-lain Itu sebaiknya masuk ke dalam nomor induk berusaha Oh dan tadi yang rada kelewat ya PT perorangan juga bisa PKP atau non-PKP Apa bedanya? PKP itu pengusaha kena pajak Kalau omset kita hampir 4,8 miliar Nah ini kalau kita trade sebagai PKP Kita bisa dapat akun untuk ngerbitin faktur pajak Beberapa klien B2B Biasanya dia minta kita untuk ngerbitin faktur Jadi kalau klien kita B2B Tadi ya sekaligus yang copy juga ya Kalau kita mostly adalah B2B Prefer pakai PKP Memang pajaknya jadinya 11% Tapi dari ini ya Dari bersih Nah kalau kita nggak mau PKP Dan emang omsetnya belum sampai segitu Ya jangan paksain PKP Kita juga non-PKP aja bisa Non-PKP itu pajaknya cuma 0,5% Untuk 2 tahun pertama Jauh lebih kecil Tapi ya tadi Biasanya itu untuk retail dan lain-lain Itu pajak 1KM Jadi tergantung treatmentnya Teman-teman mau masuk ke strategi yang mana Jadi legalnya ada strateginya juga ya teman-teman ya Market ini cocoknya ini dan lain-lain Jadi jangan plek-ketiplek gitu Harus berstrategi juga gitu Oke Sangat-sangat jelas ya Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Mas Vilo ada Jessica Pongajo Selamat sore Mas Vilo Saya akan usaha jualan ayam goreng Nah ke depan ini saya ingin mempunyai franchise Nah legalitas apa yang perlu saya miliki Untuk bisa memulainya Terima kasih Oke Yes Nanti kita harus bedain ya teman-teman ya Franchise atau warah laba Sama kemitraan Franchise itu dia punya beberapa kategori Salah satunya ya Dia udah berbentuk badan hukum Dia udah selama 2 tahun 2-3 tahun sudah profitable dan lain-lain Yang paling pertama yang harus kita punya Aspek legalitasnya adalah ya badan hukum Kedua adalah trademark atau merek dagang Karena nanti yang kita kasih ke mereka Yang kita kasih license itu Untuk penggunaan penamaan dan logo ya Terus juga kita harus punya ini ya SOP Jadi nanti SOP dan lain-lain juga kita provide Tapi tadi gini Sekarang itu banyaknya orang Sistemnya juga bukan hanya warah laba Warah laba kan tax time ya Kalau kita mau bilang kita punya franchise Kita harus dapat izin warah laba dari Kementerian Perdagangan Dari Kemendak Tapi teman-teman juga bisa Ngebuat skema yang mirip Tapi bukan franchise Namanya sistem kemitraan Kalau sistem kemitraan ya Nggak pakai izin warah laba Tapi kita mempersilahkan Sistem kemitraan itu seperti reseller deh Kita cari orang yang mau jual produk kita juga Tapi pakai license Kalau mereka jualannya bagus Kita terusin Kalau enggak kita ambil Mirip kayak reseller Itu salah satu teman-teman bisa coba juga Dengan sistem kemitraan Kalau memang izin warah labanya belum keluar Kalau teman-teman mau buat franchise Tapi nggak punya izin warah laba Hati-hati ya Jadi wordingnya nggak boleh salah Kalau punya franchise Harus punya izin warah laba Kalau nggak punya izin warah laba Sebaiknya kita buat bilangnya Sistem kemitraan Jadi itu bisa dipakai Untuk usaha ayam gorengnya juga nanti Salah satunya sistem kemitraan Tapi tadi Trademark Perusahaannya Company-nya Sama SOP Tiga itu yang biasanya jadi Komoditas utama Untuk jualan franchise Oke 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 Semakin menangkap ya Jadi perbedaan-perbedaannya Jangan sampai Keceleh gitu ya mas Karena dari kemarin tuh Sempat ada pengalaman juga mas Jadi salah satu bisnis Yang katanya dikatakan Sebagai Franchise Punya sahabat Tapi ternyata bukan franchise Jadi warah laba Nah itu tuh Hati-hati ya Sahabat UKM Lalu kita juga akan Masuk ke pertanyaan terakhir Untuk sesinya Mas Vilo Kita ketemu bersama Dengan Mas Wildi Cahya Gumilar Jadi terkait Peminjaman modal usaha Untuk peningkatan bisnis Mungkin lebih baik Membuka kepada investor Dibandingkan dengan Peminjaman modal Nah Untuk tipe investor tersebut Tipe apakah Yang paling minim resikonya mas Apakah yang share saham Ataukah yang kita berikan Presentase per bulan Dan di akhir periode Kita kembalikan modal awalnya Apakah mungkin Ada insight lain Yang bisa Didapatkan oleh Para sahabat UKM ini Oke Ya teman-teman Punya investor Itu seperti kita tadi ya Kalau kita analogi Lagi ngebuat bisnis itu Kayak kita lagi berkendara Gitu ya Pakai mobil Jalan dari satu lokasi Ke lokasi lain Ketika teman-teman Memasukkan pemegang saham baru Teman-teman itu Masukin penumpang Di dalam mobil yang sama Pastiin ya Kecepatannya sama Pemahamannya sama Dan lain-lain Kalau dia ternyata rewel Atau speednya berbeda Ya kita juga keganggu ya Gak bisa konsentrasi Atau bahkan beberapa investor Rewel banget Soal reporting 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 gitu Sedangkan kita bisnis owner Kan pengennya jualan gitu ya Jadi kalau ditanya Ada beberapa skema Salah satunya adalah Dengan opsi ya Jadi Let's say di awal Kita treat investornya Sebagai Peminjaman Ini tadi ya Saya bagi hasil dulu aja Akhir periode Saya kembaliin Tapi Pak Kalau kita ternyata cocok Gimana kalau Bapak masuknya jadi Pemegang saham aja Kita kasih Jadi kita konversi Jadi saham Kalau misalnya Ternyata gak cocok Ya udah balikin Jadi Investor putus ya Pinjaman doang Kalau misalnya cocok Misalnya dia bawa value edit Oh ternyata Investor kita ini Networknya banyak banget Dia bawa kemana-mana Ini bisnis kita Dikenalin ke sini Dimasukin ke sini Atau bahkan Dia serial entrepreneur Dia punya banyak bisnis lain Yang ngebuat bisnis kita Jadi peluangnya Lebih gede Ya sayang juga Kalau dia Di luar kan Mendingan dia Kita konversi jadi Salah satu pemilik Walaupun juga gak majority Jadi Tergantung Kalau biar itu Namanya opsinya Convertible note ya Atau gedei saham Jadi seolah-olah Di awal itu Digadaikan Atau di Pinjaman Nanti di akhir Kita bisa decide Either kita Atau dia yang decide Kalau investor startup Rata-rata investornya yang decide Kalau startupnya bagus Saya masuk Kalau startupnya jelek Saya minta uangnya balik Kalau di kita Bisa juga kita yang Tentukan Kalau ternyata cocok Investornya Value-nya banyak Orangnya juga nice banget Yaudah pak Sekalian aja masuk di dalam Tapi kalau enggak Yaudah kita akan kembalikan Di akhir periode Jadi Banyak pertimbangan Tapi secara mekanisme legal Memungkinkan Kalau kita setup Seperti itu Oke Jadi memang banyak Skenario dan skemanya ya Mas Vilo ya Jadi mau pakai Pilihan A Pilihan B Bahkan mungkin ada Penawaran-penawaran juga ya Wah menarik sekali Karena ternyata Tidak terasa Ini semakin sore Dan pertanyaannya Masih terus bertambah Jadi mungkin sahabat UKM Sekali lagi Aku mau mengingatkan Untuk sahabat UKM Yang memang masih banyak Pertanyaan terkait Legalitas gitu ya Tadi dijelaskan sekali Mulai dari Tipikal-tipikal Yang harus diambil Lalu juga Ada beberapa Dokumen-dokumen Yang memang Minimal sekali Dimiliki Kayak tadi Haki Ya kan Supaya brandnya Tidak dicomot gitu ya Sama kompetitor-kompetitor Boleh juga langsung Untuk bisa Dikonsultasikan Melalui Legalku gitu ya Di social medianya At Legalku Dan mungkin nanti Akan dibantu juga Sama Mas Vilo Untuk ditutor gitu Kira-kira Step-stepnya Yang baik itu Seperti apa Dan mungkin Mas Vilo Last statement Paling terakhir nih Sebelum kita Masuk ke sesi penutupan Hari ini Mungkin ada yang ingin disampaikan Silahkan Oke Tadi ya Yang saya sampaikan ya Mindsetnya Harus diperluas Teman-teman Membuka usaha itu Bukan hanya Membuka opportunity kita Untuk merubah diri kita Tapi juga Dampak ke lebih banyak orang Jadi Teman-teman yang sekarang Baru mulai usaha Jangan takut Untuk punya Karyawan Kalau saya percaya Semakin banyak karyawan Semakin banyak Doa dan rejeki Yang masuk ke bisnis kita Jadi Dan kita pastikan Aspek legalitas itu Bukan hal yang sulit Ada kebutuhan Apa-apa Atau discuss Please discuss With legalgood.com Thank you Iya Terima kasih Mas Vilo Berikan tepuk tangan lagi Sekali lagi teman-teman Untuk Mas Vilo Luar biasa Terima kasih sekali Mas atas waktunya Untuk bisa berkenaan hadir Dan tadi udah banyak nih Testimoni yang bilang Wah ini Mas Vilo Memberikan banyak sekali insight Dan yang pasti juga Teman-teman Aku harap Sahabat UKM Dari sekarang nih Sudah bisa langsung Mengakses legalku Dan bisa didaftarkan Kira-kira mana-mana aja Yang memang Surat-menyurat Yang dibutuhkan Oleh bisnisnya Masing-masing Nah bagi teman-teman Yang mau order Kaos keren Silahkan Bisa di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Caranya tinggal ketik saja Mohamed Ervando ya Nah teman-teman Tinggal pilih Untuk kaos-kaos kerennya Kemudian yang cocok Langsung saja Di order Untuk Kaos-kaos kerennya ya Bisa di order Satuan Lusinan Ataupun borongan Silahkan Bebas Nah berikut ini Saya kasih rangkumannya ya Nah teman-teman Ketik saja di Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Ketik Mohamed Ervando Nah kemudian Juga tersedia Kaos lengan panjang Dengan desain-desain keren Tinggal teman-teman Pilih di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Cuman untuk Kaos lengan panjang Ketiknya Vando Official Shop Spesial untuk Kaos lengan panjang Bisa untuk Pria maupun wanita Nah untuk wanita Yang berjilbab Sangat cocok ya Karena pakai Lengan panjang Tersedia juga Dan tentunya Dengan desain-desain Kaos yang keren Kekinian Nah silahkan teman-teman Bisa ketik di Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Ketik saja Vando Official Shop Ketik saja Ketik saja Ketik saja Ketik saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa